Intro Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keberagaman baik agama, budaya, suku maupun adat istiadat Bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman tersebut menunjukkan bahwa di tengah-tengah masyarakat ada berbagai macam perbedaan Kondisi tersebut jika tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh menimbulkan potensi konflik Konflik yang terjadi di Indonesia terkadang dilatar belakangi oleh faktor keberagaman Oleh karena itu masyarakat harus memahami keberagaman di Indonesia Yaitu dengan cara tetap mengedepankan persatuan dan persatuan bangsa Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan, kedaerahan, dan kesukuan yang berlebihan Dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu upaya meningkatkan kerukunan antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok sosial lainnya Dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama Dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor Baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut 1. Letak Wilayah Indonesia Strategis Letak Indonesia yang strategis yaitu diantara dua samudera pasifik dan samudera Indonesia Serta dua benua Asia dan Australia Mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional Baik jalur darat, laut, dan udara Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang Namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia Datangan bangsa asing yang berbeda ras Kemudian menetap di Indonesia Mengakibatkan kemajumukan ras, agama, dan bahasa 2. Kondisi negara kepulauan Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing Sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan 3. Perbedaan kondisi alam Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut Mengakibatkan perbedaan masyarakat Juga kondisi kekayaan alam Tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan 4. Keadaan transportasi dan komunikasi Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia Penerimaan masyarakat terhadap perubahan Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru Baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat Membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain Seperti masyarakat perkotaan Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri Selamat menikmati